Terima kasih. Dan kemudian bagaimana tantangannya, dan mungkin saya lebih akan meng-highlight tentang potensi mereka juga dan juga resiliensi mereka di sini, karena saya kira suster Laurentina lebih berpengalaman dan lebih expert di bidang trafficking, jadi saya menyerahkan ke suster Laurentina untuk kemudian nanti lebih mendalami di isu trafficking itu sendiri. Saya mulai berkenalan dengan isu ini sebenarnya tahun 2012, pada waktu itu tergabung dari secara regional, yang khususnya tentang anak-anak yang kemudian berpindah atau pergi dari negara asalnya sendiri, tanpa guidance dari orang tua, tidak ada wali, jadi unhavenated minors and separated children pada waktu itu juga jadi salah satu proyek dari UNHCR juga. Nah dari situ saya mengetahui bahwa ternyata di Indonesia itu menjadi salah satu tempat yang cukup favorite untuk mereka, atau aman untuk mereka ke sini, ke Indonesia, supaya mereka juga bisa mendapatkan perlindungan kemanusiaan melalui UNHCR gitu. Ini saya boleh share screen sekarang ya. Jadi ini topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Jadi saya akan memulai dari mungkin sedikit cerita personal dari tiga pengungsi di bawah umur gitu, jadi mereka masih di bawah 18 tahun tentang sebenarnya mengapa sih mereka datang ke sini gitu ya. Ini cerita yang pertama, sebentar saya kecilkan dulu supaya tidak ada hitam-hitam di screen kita. Jadi ini cerita dari Arzu. Arzu itu dia sebenarnya adalah keturunan Hasara yang berasal dari Afganistan, tapi dia sudah lama di Pakistan begitu ya. Dia cerita bahwa dia tinggal di Mariabad Kuweta, itu daerah di Pakistan. dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya begitu. Dan kemudian dia bercerita di tahun lalu, berarti saya melakukan riset ini 2016, jadi sekitar 2015 pada waktu itu dia akan dinikahkan oleh adiknya ibu tiri gitu, yang itu sudah berusia 50 tahun. Nah dia bercerita pada waktu itu dia sama sekali tidak mau, tapi dia merasa bahwa sebagai anak perempuan itu di sana mungkin secara kultur, itu kalau mau dinikahkan atau ada arranged marriage gitu ya, itu menjadi hal yang cukup lumrah dan dia tidak bisa berkata tidak, dan karena itu kemudian dia menghubungi teman dia yang punya pengalaman dan punya kenalan yang sudah pernah transit di Indonesia. Nah setelah itu dia kemudian mengakui dia mengambil uang dari ibunya, dari Dori itu tadi, terus kemudian dia menghubungi smuggler, dan akhirnya dia kemudian sampai di Indonesia. Nah dia cerita dia memang kemudian traveling bersama smuggler itu, hanya berdua pada waktu itu, dan menggunakan pesawat, terus dia beberapa kali transit sampai kemudian dia sampai di Jakarta. Nah dia mengaku bahwa sampai sekarang itu tidak ada salah satu orang di keluarganya itu yang mengetahui bahwa dia sekarang di Indonesia, dan saya bertemu dengan dia ini di Jakarta, dan dia sengaja untuk tidak tinggal bersama dengan komunitas sesara yang lain, karena dia tidak mau kemudian mengiliki distigma bahwa kemudian dia anak perempuan yang tidak mau mengikuti anjuran orang tua dan sebagainya. Cerita kedua, ini dari, sebentar kok saya nggak bisa, slide berikutnya. Enter atau space, biasanya. Ya, sudah. Oke, ya. Cerita kedua dari Salem, dia ini anak 16 tahun dari Somalia. Dia tinggal di Mogadisu sebelum dia sampai di Indonesia dengan keluarganya, dan kemudian di 2019 dia bercerita bahwa ketika dia sedang keluar begitu ya, dia pulang dan dia mengalami bahwa kemudian hampir seluruh keluarganya ini dipunuh begitu. Nah dia melihat bahwa ini sepertinya ulah dari al-Shabaab ya, di Somalia pada waktu itu dia masih 8 tahun, dan kemudian kakek neneknya dia membawa dia ke tempat lain, dan dia mengatakan bahwa dia masih mendapatkan ancaman, masih dicari bahwa keluarganya ini memang menjadi target dari kelompok tersebut, begitu akhirnya dia dibiayai oleh kakeknya untuk mendapatkan paspor dan juga tiket ke Malaysia. Nah ini Malaysia memang secara umum itu menerima warga negara yang itu dari Muslim countries, begitu untuk kemudian tidak perlu memiliki visa yang terlalu ribet gitu ya. Jadi dia datang ke sana, nah sampai di sana kemudian dia bingung juga, karena kemudian apa yang harus dia lakukan, dia sendiri dan dia mendapatkan saran begitu dari kelompok migran, atau mungkin pengungsi juga di sana bahwa ya kalau kamu nggak punya pendamping, kamu nggak punya uang, mending kamu ke Indonesia aja gitu, karena Indonesia kemudian punya uhana CR, dan punya bagian yang cukup care untuk anak-anak di bawah umur, dan oleh karena itu kemudian dia menyebrang menggunakan boot gitu ya, dari Malaysia pada waktu itu ke Sumatera, ke Sumatera dan kemudian dia naik bus ke Jakarta. Saya juga bertemu dengan Salim ini di Jakarta, di salah satu shelter punya CWS gitu. Yang berikutnya Ramah Tulloh, ini dia dari Afganistan, nah ini juga secara khusus dia mengatakan bahwa dari Banyan, dari Afganistan sampai Indonesia itu dia traveling dengan adiknya dua orang, yang satu 12 tahun, yang satu 10 tahun begitu, dia datang traveling dengan kocok bar, dia bilang istilah yang itu artinya smuggler begitu ya, dia bilang bahwa orang tua saya yang membiayai, dan orang tua saya berjanji nanti akan nyusul gitu, tapi sampai sekarang memang tidak pernah nyusul gitu, jadi dia bilang bahwa kocok bar ini juga sama membawa dia melalui pesawat ke Kuala Lumpur, dan kemudian setelah itu dari Kuala Lumpur dia bilang harus lewat hutan gitu ya, harus renang lewat kapal, menggunakan kapal dan sebagainya, sampai kemudian dia sampai di Medan gitu, nah dari Medan sampai Jakarta dia menggunakan bus, dan setelah itu dia ditinggalkan di penginapan di dekat UHNACR gitu, dari situ dia kasih tahu bahwa itu adik kantor UHNACR, kamu lebih baik ke sana untuk meminta bantuan gitu, dan waktu saya ketemu dia sedang ada di kos-kosan dengan adiknya juga, dia mendapatkan support juga dari CWS pada waktu itu, monthly allowance gitu ya, tapi kemudian memang dia dipasangkan dengan satu pengungsi yang cukup dewasa untuk kemudian menemani mereka ini sehari-hari gitu, jadi supaya dia tidak terlalu sendiri gitu. Nah dari cerita ketiga ini mungkin barangkali bisa memberikan sedikit ilustrasi ya, bahwa kemudian pengungsi yang datang di Indonesia itu nggak semuanya kemudian seperti pengungsi yang bergondong-gondong menggunakan perahu, terus kemudian mendarat di Aceh seperti pengungsi rohingya gitu, jadi pengungsi di Indonesia atau refugee itu berasal dari berbagai macam budaya, dari banyak negara gitu, dan juga dengan kondisi dan isu masing-masing yang mengalami direct threat atau ancaman dari kelompok bersenjata di negaranya, atau bahkan mungkin alasan-alasan bahwa memang ada perang yang tidak aman, tidak ada harapan untuk masa depan begitu, atau bahkan tekanan dari budaya itu sendiri, itu kemudian menjadikan mereka akhirnya memilih untuk pindah gitu, atau pergi dan kemudian memilih ke Indonesia, karena Indonesia rupanya sudah cukup dikenal menjadi transit country yang cukup aman. Nah ini di mana kemudian pengungsi tinggal di Indonesia? Barangkali memang tidak semuanya dari kita cukup sadar bahwa ada pengungsi hidup bersama kita ya, di Indonesia ini gitu, dari riset saya di tahun 2016, sebenarnya lokasi penampungan pengungsi sendiri sekitar 13 ribu lebih ya, kalau sekarang pada waktu itu juga mungkin sekitar hampir 14 ribu, itu berada di tempat di macam-macam gitu, jadi ada yang seandainya mereka datang di border atau ketika boatnya merapat atau di imigrasi dan sebagainya teridentifikasi bahwa kemudian mereka ini adalah migran dalam tanah kutip ilegal gitu, karena tidak punya dokumen dan sebagainya, biasanya mereka akan dibawa ke rumah immigration detention center ya, RUDINIM, nah kita punya 13 RUDINIM gitu, yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, jadi mereka bisa ditempatkan di RUDINIM dimana saja, kemudian mereka mendeklar bahwa saya ini mencari suaka, maka WNACR akan datang dan mencoba untuk mengevaluasi apakah benar mereka bisa mendapatkan status pengungsi atau refugee itu gitu ya, kalau belum ya berarti mereka diidentifikasikan sebagai pencari suaka gitu, nah nanti kalau mereka sudah menjadi refugee, baru kemudian IOM akan mengeluarkan mereka dari RUDINIM dan membawa mereka ke community housing gitu, itu pada waktu saya melakukan penelitian di 2016 ya, penelitian untuk doktoral saya waktu itu, tapi kemudian sekarang kondisinya sudah berbeda, kalau kita berbicara dalam konteks yang sekarang, itu mulai tanggal 15 Desember, sekitar itu lah ya Desember 2018, memang RUDINIM itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk menjadi tempat penampungan dari pengungsi itu, maka semua pengungsi yang ada di dalam rumah detensi, kemudian dikeluarkan dan juga di bawah naungan IOM gitu ya, untuk kemudian bisa tinggal berdampingan dengan masyarakat, walaupun mereka memang secara apa, tempat tinggal diberikan tempat khusus gitu. Nah, ini juga mungkin ada gelombang-gelombang penyerahan diri ke RUDINIM, kalau barangkali sering melihat di media sejak tahun 2018, itu juga ada kaitannya dengan bahwa IOM itu sudah tidak lagi mendeklarasikan, sudah mengumumkan tidak mau memberikan asisten pada pengungsi baru yang mendaftarnya itu setelah Maret 2018. Nah, ini para pengungsi yang 40 persen ini ya, yang self-settled refugees ini kemudian merasa khawatir, karena resettlement waktu untuk kemudian resettlement semakin panjang, dan kemudian mereka barangkali sebelumnya punya tabungan, tapi tidak tahu sampai kapan, sehingga mereka berusaha juga untuk mendapatkan bantuan dari IOM, dan dengan seperti itu artinya mereka harus lapor diri ke imigrasi, maka banyak ada yang tidur di depan UNHCR, tidur di depan rumah detensi imigrasi, untuk kemudian bisa diterima dan kemudian masuk dalam sistem IOM. Nah, ini kira-kira ada 8 ribu pengungsi yang mendapat support dari IOM, artinya mereka mendapatkan rumah, akomodasi, terus kemudian allowance juga setiap bulan, terus kemudian ada support kesehatan, kalau misalnya mereka sakit dan sebagainya. Selain IOM juga ada CWS yang itu menjadi implementing partner dari UNHCR, dan juga ada JRS juga, ada CRS ya, jadi memang ada beberapa organisasi humanitarian begitu, yang kemudian concern dengan isu pengungsi, yang mereka juga mendampingi para pengungsi yang tinggal secara mandiri. Jadi kita sebutnya urban refugee gitu ya, barangkali lebih ini urban refugee untuk kemudian membantu mereka untuk bisa bertahan ketika transit gitu di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan juga kemarin, mungkin kira-kira sebenarnya hak pengungsi itu seperti apa sih? Secara singkatnya sebenarnya tidak ada aturan hukum di Indonesia, belum ada gitu ya, supaya lebih optimis gitu. Jadi belum ada aturan di Indonesia yang memang secara spesifik itu mengatur tentang hak pengungsi, basic human rights itu memang sangat terbatas begitu. Jadi perpres tahun 2016 ini memang lebih fokus untuk mengatur pada monitoring, identifikasi, pengamanan tanpa kemudian menyebut tentang hak pengungsi. Namun begitu memang ada beberapa hal yang itu cukup ada titik terang gitu ya. Ada hak pendidikan yang itu juga dari edaran Menteri Pendidikan tahun 2019 ini sudah kemudian membolehkan secara official begitu membolehkan untuk anak-anak pengungsi ini ikut serta sekolah di sekolah lokal. Jadi kalau ini saya mengutip dari fact sheet-nya UNHCR tahun 2021, bulan November, itu yang terakhir yang saya temukan di internet ya, itu ada 700 anak yang sudah enroll gitu di local school, di level SD gitu kebanyakan, tapi memang mereka ini kemudian masih terkendala, belum bisa mendapatkan ijazah, karena mereka belum bisa mendapatkan nomor induk siswa gitu ya. Istilahnya apa? NIS mungkin. Itu kemudian selain itu, tapi mereka juga bisa mengakses sekolah-sekolah learning centers yang juga diadakan oleh pengungsi sendiri. Nah ini ada seribu anak gitu, saya kira juga mungkin lebih kalau kita menghitung dari awal-awal berdirinya learning center ya, tapi ini memang tentu saja informal education begitu, jadi mereka tidak menerima ijazah, jadi tetap bisa belajar secara informal. Nah ini memang edaran menteri ini itu sepertinya di CC atau ditembuskan ke Dinas-Dinas Pendidikan atau mungkin kemudian di pemerintah daerah yang itu di mana IOM beroperasi gitu, sedangkan yang barangkali di kota-kota yang seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bali, dan Aceh, dan ini banyak pengungsi juga yang berada di kota-kota ini ya, ini juga kemudian belum tertembusi begitu, jadi masih diusahakan. Nah bagaimana dengan hak kesehatan? Hak kesehatan ini mereka pada umumnya biasanya bisa menjangkau puskesmas gitu, mereka membayar 10 ribu kalau nggak salah ya, datang ke puskesmas itu memang kemudian tetap dilayani biasanya oleh puskesmas begitu, dan untuk pendanaan biasanya mereka juga request meminta bantuan dari organisasi-organisasi seperti CRS atau mungkin CWS gitu ya, mereka yang kemudian berada di luar sistem IOM ini, ini mereka juga bisa mengakses lain kesehatan seperti biasa, tapi untuk biaya memang sangat berat karena tidak semuanya kemudian bisa di cover oleh lembaga-lembaga ini, dan seringkali mereka harus membayar secara mandiri, dan mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan mungkin tabungnya sudah habis gitu ya. Nah, mengenai tentang konteks COVID sendiri bagaimana kira-kira gitu, nah ini saya juga sedang pelajari gitu, mungkin nanti kalau ada yang punya informasi yang lebih akurat boleh menambahkan ya, setahu saya di tahun 2020 itu memang pemerintah punya edaran bahwa kartu UHN-HCR itu bisa digunakan untuk mengakses servis yang berkaitan dengan COVID termasuk dengan kemudian vaksin gitu ya, tapi pada tanggal 21 Mei ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan bahwa ternyata itu sudah tidak bisa lagi, jadi mereka tidak bisa mengakses dengan gratis, nah sepertinya UHN-HCR dan barangkali organisasi yang lain juga kemudian mencoba untuk memberikan akses layanan vaksin ini ke pengungsi melalui kerjasama-kerjasama dengan swasta, dan kemudian memang harus yang skema berbayar gitu ya, saya tidak bisa ini. Saya juga mengutip dari fact sheet-nya UHN-HCR ini bahwa paling tidak katanya ada sekitar 7.000 pengungsi yang sudah mendapatkan dosis pertama, paling tidak gitu, saya tidak tahu rinjinya seperti apa, tapi mungkin nanti bisa diperiksa lagi ya, apakah kemudian memang yang 7.000 ini, ini juga banyak yang dari mereka yang tinggal di luar dari sistem IOM, atau memang kebanyakan ini mereka yang ada di bawah naungan IOM. Mereka tidak memiliki hak bekerja, mereka tidak boleh memiliki akses perbankan, walaupun memang sekarang sudah semakin banyak ada program livelihood yang diselenggarakan oleh NGO-NGO, termasuk UNHCR, dan juga kemudian banyak juga partner-partner lokal yang saya kira sekarang sudah mulai banyak berkolaborasi dengan pengungsi untuk membuat usaha-usaha untuk membantu mereka bisa mendapatkan penghasilan, dan kemudian juga masalah akte kelahiran untuk anak-anak yang lahir di sini ini juga belum jelas. Saya mendengar ada usaha juga untuk mengadvokasi sehingga anak-anak ini tidak hanya mendapatkan sertifikat kelahiran di rumah sakit, tapi juga ada keterangan dari pemerintah setempat, walaupun mungkin kemudian tidak berimplikasi bahwa mereka akan menjadi warga negara, tapi diusahakan untuk kemudian ada sertifikat yang lebih formal. Selain bahwa kemudian mereka memiliki banyak sekali tantangan yang ada di Indonesia, sebenarnya mungkin pada malam hari ini saya juga ingin meng-highlight sisi lain dari kerentanan itu sendiri. Ini saya mengutip satu statement dari seorang pengungsi, saya bertemu dengan Abdullah Sarwari ini di Cisarwa pada waktu penelitian saya tahun 2016 itu, sekarang setahu saya sudah di-resettle, kalau tidak salah dia bersama dengan keluarganya juga, saya ketemu dengan kakaknya juga, saya mendengar bahwa kemudian dia diundang TEDx dan saya menonton, saya kira ada beberapa statement yang cukup menginspirasi. Dia mengatakan bahwa, So, teman-teman dan teman-teman, apa yang saya ingin mengatakan adalah saya hanya satu penelitian di bawah yang berjalan di seluruh dunia. Kita telah mengalami penyakit sebagai penelitian, tapi pada akhir-akhir, hidup kita bisa menjadi sangat berbeda dengan Anda. Full of sadness, suffering, triumph, resilience, and at times happiness. Although many label us as illiterate, uncultured, poor and burdensome, many of us are extraordinarily talented and skilled individuals. All we need is the chance, the opportunity to prove that we are what we are and what we can do. Jadi dia ini salah satu contoh yang kemudian Indonesia ini bukan menjadi transit country pertama. Jadi dia dari Afghanistan, sudah pernah pindah ke Pakistan, pindah lagi ke Iran. Agak lama di Iran, dia merasa di sana juga tidak menjadi rumah, karena dia masih merasakan diskriminasi juga dari warga di Iran dan dia tidak bisa sekolah juga di sana. Kemudian dia di Indonesia dan juga menghadapi masalah yang sama karena dia tidak merasa kemudian memiliki akses dan hak yang sama dengan warga negara di sini. Jadi memang sangat sulit, tapi dia tetap ingin memperlihatkan bahwa sebagai pengungsi sebenarnya saya ingin dia dilihat juga sebagai anak muda yang berpotensi. Dia bahasa Inggrisnya bagus, dia mencoba untuk serving community juga, dan saya kira cerita-cerita seperti ini juga perlu untuk di-highlight, di paham. Nah, ini bagian dari ini juga, karena saya mendengar bahwa mungkin memang diskusinya mengarahkan ke teman-teman ke Arab mengenai memanusiakan pengungsi ini sendiri. Ini saya coba untuk menggarisbawahi refugee agency dalam konteks ini. Ini disertasi saya yang baru juga selesai. Saya mencoba untuk melihat bagaimana anak muda di komunitas pengungsi ini bisa menafigasi di beberapa arena ini. Dan intinya sebenarnya pemuda pengungsi ini ingin diposisikan sebagai pengungsi kalau ada kaitannya dengan konteks pelindungan humanitarian, status pengungsi ini. Tapi ketika di hal-hal yang lain, mereka tentunya juga lebih nyaman untuk dilihat seperti manusia biasa, yang lain, yang setara, posisinya begitu, yang juga mereka punya identitas sebagai penguda yang berbakat dan berprestasi. Sedikit lagi, mungkin semoga masih ada waktu sedikit. Nah ini saya kira ada beberapa hal memanusiakan pengungsi berarti memposisikan pengungsi sebagai manusia seutuhnya, mengakui potensi dan resiliensinya. Ini banyak sekali sekarang ada inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari kalangan pengungsi sendiri di Indonesia. Saya share saja, ini ada beberapa contohnya, jadi mereka sudah berinisiatif sendiri untuk serving community, menyediakan sekolah untuk anak-anak pengungsi, mereka juga mencoba untuk inisiatif menggunakan program life-freehood, bahkan informasi-informasi center untuk pengungsi yang belum ada di Indonesia. Jadi saya kira hal ini kemudian bisa sedikit mengurangi narasi skeptis yang mengasumsikan bahwa pengungsi itu cuma beban di Indonesia. Mereka ini sudah melakukan banyak sekali kolaborasi tidak hanya dengan orang lokal, ini juga internasional, sehingga pasti bisa lebih berkembang ketika diberi kesempatan. Namun kita juga perlu ingat bahwa memang kemampuan untuk menafigasi ini juga sangat terkait dengan bagaimana kelas sosial mereka, bagaimana pendidikan mereka, sejaring, dan sebagainya. Jadi memang saya tidak mengumpul rata di sini, tentu ada banyak sekali pengungsi yang memang kemudian membutuhkan support kita ya, untuk kemudian bisa lebih berkembang. Dan kalau mereka diberikan kesempatan yang lebih seperti dalam hal pendidikan atau dalam konteks akses life-freehood, itu saya kira juga justru bisa menjadi hal yang kemudian mereka juga ikut berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Mungkin saya kira itu saja. Saya kira itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi saya kira nanti mungkin bisa muncul ketika diskusi. Terima kasih Mas Henry, dan saya sangat senang, sangat menunggu-nunggu juga untuk belajar dari Suster Clorentina. Terima kasih banyak. Terima kasih. Beberapa hal yang menarik untuk kita bahas dari diskusi kita. Berikutnya, sambil saya nyatuh. Berikutnya, sebelum ke Suster, saya meminta Danang untuk memperkenalkan sedikit mengenai Santalita Kum. Dipersilakan, Danang. Baik, terima kasih Henry. Selamat malam, teman-teman. Sebelum nanti kita mendengarkan sharing pengalaman dari Suster Clorentina, saya menjadi pengantar untuk menjelaskan tentang apa itu Talitakum. Talitakum itu sebuah organisasi yang kalau lihat dari sejarahnya, ada pertemuan para Superior General, UISG, Union International Superior General, 800 tarekat, yang mereka punya keperhatian serius terhadap permasalahan human trafficking. Maka, lalu buahnya di tahun 2008 itu lahirlah Talitakum Internasional dari Roma. Nah, di Indonesia sendiri gerakan tentang memperjuangkan human trafficking ini digagas, diperkarsahi dari IPSI, Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia. Nah, awalnya berdiri komite yang khusus mengurusi soal human trafficking ini namanya CWTC. CWTC itu singkatannya Counter Women Trafficking Komite. Nah, ini menjadi satu-satunya komisi di bawah kepengurusan IPSI. Nah, kalau CWTC sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008 juga. Tugasnya memang menjadi perpanjangan tangan IPSI, lalu juga fokus ke bidang anti-perdagangan secara spesifik perdagangan perempuan. Ya, saya nggak perlu jelaskan yang awal terlibat siapa aja, lalu pada akhirnya tahun 2019 CWTC resmi berubah menjadi Tali Takum Indonesia. Perubahan ini merujuk pada Tali Takum Internasional dengan tujuan mempermudah koordinasi dan laporan. Visi dari Tali Takum Indonesia Dunia yang Bebas dari Perdagangan Orang, lalu misinya adalah bersama semua pihak yang berkehendak baik, berkomitmen mewujudkan dunia bebas perdagangan orang dengan melakukan kampanye tentang bahaya perdagangan orang, pemberdayaan religius dan masyarakat sebagai agen perubahan, tiga, pemulihan martabat korban perdagangan orang, yang keempat, advokasi kebijakan publik. Beberapa hal yang kami lakukan program-programnya tentu dari hulu ke hilir, kita mulai dari pencegahan dengan melakukan penyadaran pemahaman tentang human trafficking, hari ini sampai besok kami sedang ada program bersama dengan Duta Muda Tali Takum Indonesia, kami punya tiga mahasiswi yang tahun lalu diikut sertakan dalam program Youth Ambassador Anti-Human Trafficking di Tali Takum Asia, lalu mereka harus membuat karya, membuat kegiatan-kegiatan, nah salah satu yang mereka buat adalah TOT dengan temanya itu Orang Muda Melag Media Cegah Cyber Trafficking jadi karena segmennya orang muda lalu kita menyasar ke soal cyber trafficking nah ini salah satu kegiatan yang sifatnya pencegahan dan juga kami melibatkan orang muda yang masih sampai besok jadi besok pagi kami masih ada hari kedua untuk TOT ini sampai jam 1 kamu karena segmennya orang muda jadi saya gak tawarin teman-teman kerat soalnya saya tahu udah gak pada muda di sini kan nah perlindungan buat program kedua adalah soal perlindungan dengan menyediakan pelayanan rumah aman sistem perujukan dan counseling nah yang di dalam Tali Takum sendiri siapa aja sih ya tentu ada para kaum religius perempuan terutama karena kita di bawah Ipsi juga menggandeng kelompok-kelompok lain yang bisa terlibat bersama dengan Tali Takum maka jangan heran sekarang yang bicara laki-laki tapi saya bukan biarawati tentunya kan gitu saya di Tali Takum membantu di kesekertariatan oke jadi ada beberapa tarekat seperti itu mungkin suster warentina bisa cerita apakah di kupang siapa aja yang beberapa tarekat mungkin ada yang punya rumah aman rumah perlindungan dan lain-lain ya poin ketiga dari program kita adalah pemberdayaan meningkatkan kemanirian ekonomi peningkatan kualitas dan produktivitas dari peserta program lalu kita juga masuk pada program advokasi kebijakan bersama jaringan untuk mencegah menekan human trafficking lalu kegiatan-kegiatan rutin yang kami adakan seperti kemarin tanggal 8 Februari kita ada gerakan hari doa internasional untuk penyadaran melawan atau menentang perdagangan manusia itu sudah penyelenggarannya sudah tahun yang kali tahun ini yang ke-8 kita mulai dari 2015 gerakannya dari Paus Franciscus di Roma tahun ini yang ke-8 tahun ini temanya adalah The Power of Care Women Ekonomi dan Human Trafficking temanya itu kami kemarin membuat kegiatan nasional disiarkan di Hidup TV tanggal 8 itu kita bikin doa lintas iman dan sebelumnya 9 hari kita bikin novena Santa Bagita nah itu program-programnya network kita ya tadi disebut juga ada IE IOM lalu juga beberapa jaringan-jaringan anti-TPPO dan para kaum religius ini yang menjadi mitra atau yang kita rangkul untuk kita bisa bergerak bersama kurang lebih itu penjelasan tentang kalau ditakum ya salah satu apa yang dilakukan secara spesifiknya atau bagaimananya ya suster Lorentina yang punya banyak pengalaman di Kupang ya sudah sampai dijuluki suster Cargo gitu oke sekian dari saya Mas Hendry terima kasih terima kasih Danang kami persilakan munggu suster suara suster terima kasih semuanya sahabat-sahabat yang tercinta saya ingin sharing ya apa yang saya lakukan ya di lapangan tentunya tidak seperti pembicara yang pertama saya lebih lebih fokus pada daerah di Nusa Tenggara Timur yang memang saat ini saya ada di sini untuk itu saya minta tolong untuk di apa bahan saya disiarkan baik pengungsi dan trafficking di Indonesia yang terutama memang saya fokus pada karya-karya yang ada di Kupang pengungsi-pengungsi yang ada di Kupang yang memang terutama kalau kami berdekatan dengan pengungsi Timor Leste meskipun saat ini mereka saat ini sudah tidak mau disebut pengungsi lagi karena mereka sudah lama dan mereka merasa bahwa ini Indonesia itu tanah air saya tanah air beta lanjut pak lanjut baik sebelumnya Pak sebelumnya di sini karya ini karya tali takum khususnya itu tetap menitikberatkan pada pesan-pesan paus yang juga ini istilahnya rohnya gitu ya menemani dan melayani ini adalah pesan paus pada hari migran sedunia kalau tidak salah itu tahun 2020 yang lalu paus menghendaki agar kita bisa menyambut melindungi dan mempromosikan serta mewartakan serta mengintegrasikan apa yang menjadi pesan paus dan dihidupi dalam menemani para pengungsi maupun korban perdagangan manusia untuk memahami pesan tersebut memang kita harus perlu dekat dengan mereka mereka-mereka yang kita layani kemudian perlu mendengarkan mendengarkan dalam artian tidak hanya mendengarkan saja bagaimana mendengarkan itu dengan hati dengan berani berkorban apapun dalam artian waktu dan juga tekat untuk menemani mereka dan berbagi berbagi dengan mereka apa saja yang mereka butuhkan agar mereka juga tumbuh berkembang bersama kita dalam pendampingan kemudian perlu terlibat terlibat langsung di lapangan jadi tidak hanya apa istilahnya omong saja tapi bagaimana kita bisa terlibat langsung di lapangan dan perlu kerjasama karena mengurusi soal perdagangan manusia maupun pekerja migran itu tidak bisa sendiri kita harus berjaring dalam pekerjasama untuk menemani untuk melayani mereka lanjut ya sejauh kami ketahui bahwa penyebab orang mengungsi persoalan politik di suatu negara yang juga di samping itu kemiskinan yang mereka membuat orang itu pergi dari negaranya kemudian ya krisis ekonomi kelaparan dan penyakit atau ada kriminalitas juga kemudian dampak negatif yang ada di dalamnya yang membuat rakyat lebih memilih untuk meninggalkan negaranya dalam situasi seperti itu misalnya dari yang tadi sudah dikatakan atau dijelaskan membicarakan pertama bahwa mereka meninggalkan negaranya karena negaranya punya konflik politik sehingga mereka merasa nyaman untuk pergi ke negara ketiga meskipun mereka tetap berjuang tapi paling tidak aman tidak kena pun atau apa itu yang mungkin mereka merasa aman dan juga ada harapan kemudian banyak juga yang mereka melakukan migrasi secara besar-besaran kalau dalam konteks NTT memang beberapa tahun yang lalu terutama mereka pergi meninggalkan daerahnya itu untuk mencari pekerjaannya karena di tempat asal itu mereka tidak ada kesempatan kemudian situasi kondisi alamnya yang mungkin kurang kurang apa memberikan kehidupan makanya mereka banyak yang pergi meninggalkan daerahnya untuk merantau ke negara lain dalam hal ini kalau di orang-orang NTT banyak pergi ke Malaysia dan mereka secara besar-besaran bahkan ribuan orang yang meninggalkan kampung halamannya lanjut lanjut ya situasi ada tiga pengungsi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang pertama mereka keluar dari wilayah Nusa Tenggara Timur ke negara tetangga seperti tadi saya menjelaskan bahwa mereka banyak perginya ke Malaysia kemudian mencari hidup untuk mencari hidup yang lebih baik lagi atau istilahnya mengadu nasib di negeri orang kemudian disitu muncul berbagai macam persoalan persoalan keluarga kemudian juga kesehatan pendidikan ini yang kerap kali saya alami di lapangan ketika mendampangi para korban itu kemudian disana ada pengungsi X Timur Timur ya yang saat ini disebut Timur Leste disana masih banyak di daerah Tamua kemudian di daerah desa-desa sepanjang Kabupaten Kupang ada di Noel Baki kemudian di Nebonat bahkan di Sumba ini kemarin saya ketika diskusi dengan teman-teman disini juga ada tempat untuk X Timur Timur atau X Timur Leste disini ada dua tempat yang mereka menjadi apa ya tempat tinggal mereka saat ini kemudian masuknya migran dari Timur Tengah ke wilayah Indonesia yang memang ini ditangani oleh Iyong saat ini dan ini juga beberapa akhir-akhir ini di Kupang banyak mereka setiap minggu demo untuk menuntut bagaimana nasib mereka karena mereka juga tidak bisa untuk bekerja mereka juga tidak bisa mencari hidup jadi mereka benar-benar menggantungkan bantuan dari Iyong itu disini dan ini juga kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial di daerah NTT kadang-kadang mereka mengatakan orang-orang yang merantau khususnya orang-orang dari NTT yang pergi ke Malaysia mengalami hal-hal yang bahkan mereka hidupnya di kem-kem kebun kelapa sawit tapi mereka menjadi pekerjaan orang-orang migran disini tapi mereka hidup di hotel di fasilitasi ini yang menimbulkan kecemburan sosial yang memang kadang juga tidak dipahami kemudian politik dan kekerasan itu jelas memisahkan persaudaraan kalau di Timor Lestik dan di Indonesia memisahkan persaudaraan mereka bahkan mungkin juga yang di Timur Tengah banyak orang-orang yang tercerebre atau keluarga yang tercerebre karena mereka berpisah dengan keluarganya lanjut realita pengungsi ekstrimur Timur yang atau Timur Leste yang saat ini ada di wilayah Timur yang pertama adalah masyarakat biasa masyarakat biasa yang istilahnya yang saat ini masih tinggal di kem-kem kemudian ada tentara di PNS kalau yang tentara PNS mereka memang sudah terus menjadi mendapat pekerjaannya dan melanjutkan hidupnya dengan profesi mereka kemudian mereka yang tinggal di kem-kem yang saya sebut tadi Nebona Tepukan Nelbagi dan Atambu itu mereka masih masih tinggal di rumah-rumah yang sebetulnya kurang layak karena mereka masih masih seperti kem itu ketika saya kunjungan di Nebona Tepukan itu kehidupan mereka yang sangat-sangat memperhatinkan juga mereka kurang adanya fasilitas mereka yang sakit kalau mereka yang tentara PNS bisa hidup kalau yang yang mereka tinggal di kem-kem ya mereka menggarap sawah atau kebun itu punya orang bukan punya dirinya sendiri jadi mereka dibiarkan memang hidup 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 untuk memperbaiki kehidupan mereka tapi ya sangat terbatas kemudian relokasi yang disediakan pemerintah Indonesia juga memang ini ada yang tempatnya itu jauh dari jauh dari fasilitas publik misalnya Daujadipasar 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 rumah sakit dan mereka mau akses ke sana itu ya jalannya memang agak jauh beberapa tempat relokasi fungsi di sana kemudian mereka itu banyak yang rentan rentan menjadi korban perdagangan manusia beberapa kali yang saya dampingi itu banyak juga yang berasal dari tempat-tempat yang mereka istilahnya kem-kem pengungsi atau eks-pengungsi ya kemudian ya mereka mengatakan bahwa kami di sini dan mereka di sana masih satu daerah satu leluhur dan satu bahasan satu budaya ini ya misalnya antara perbatasan itu yang diatambua mereka bahasa itu masih sama gitu ya ini yang kadang-kadang juga menjadi permasalahan ya realitanya memang seperti itu di sana lanjut situasi di perbatasannya komunikasi ya di sana jaringan telekomunikasi di di desa satu desa Foto Besi namanya berasal dari Timoleste dan warga yang ingin menelpon kawan atau kerabatnya di Indonesia harus memencet kode negara Indonesia padahal itu di perbatasan jadi kalau kita di perbatasan itu sudah kena roaming gitu jadi kadang-kadang telekomsel itu sudah tidak ada jadi langsung telekom dari sana dari Timor Leste dan kena biaya 10 dolar Amerika ya di sana jaringan telekom dan telemor ini kadang-kadang berbenturan tapi kalau saat di perbatasan itu langsung berganti telemor yang yang kita langsung kena roaming di situ untuk komunikasi lanjut kemudian kehidupan di perbatasan patokan-patokan perbatasan yang tak bernyawa yang menjadi batas pemisah antara Indonesia dan Timor Leste ini merenggut hangat kehidupan warga atau patokan perbatasan yang tak bernyawa kadang-kadang kebun kebun mereka ada di wilayah Timor Leste kemudian ada juga yang rumah mereka berada di Indonesia kadang-kadang mereka ya untuk mau ke kebun atau kadang-kadang sapinya ke sana ke wilayah Timor Leste ini juga kadang-kadang menjadi masalah kadang-kadang mereka harus lewat jalan tikus yang ya namanya di di kampung untuk ngurus-ngurus dokumen kan gak mungkin gitu ya makanya mereka hanya beberapa meter itu sudah wilayah orang lain atau negara lainnya kemudian kerabat yang tinggal di distrik desa ya itu berdekatan kemudian mereka apa ya masih hanya dipisahkan bukit atau jalan kecil gitu mereka sudah tidak bisa bertemu karena harus memenuhi aturan negara yang sangat ketat dan bahkan ada yang kalau beberapa hari tinggal di sana harus izin-izin khusus gitu lanjut nah pudarnya persaudaraan ya pudarnya persaudaraan yang juga terjadi ini titik lain di perbatasan Indonesia dan Timor Leste terutama di pulau Timor ya antara warga yang di wilayah insana utara atau daerah oekusi dan di daerah desa di sekitar insana utara itu mereka juga sama halnya dengan perbatasan yang lain karena perbatasan yang di Timor Leste dan Indonesia itu mereka memang banyak yang di pedesaan jadi kadang-kadang merasa bahwa ketika mereka itu saudara saya saudara saya yang sebetulnya saya bisa kesana tapi karena tadi aturan-aturan itu kadang-kadang terus jarang berkumpul meskipun saat ini sudah ada kemudahan tapi tidak semudah apa yang dibayangkan kemudian kemudian keluarga Sukudawan itu juga memiliki ikatan yang kuat darah budaya dan bahasa seperti yang awal tadi saya jelaskan kemudian pakaian adat dan bahasa yang sama budaya yang sama karena politik mereka terpisah relasi dengan dan interaksinya sangat terbatas ini juga situasi yang ada di sana lanjut kemudian aturan politik kalau ada anggota keluarga meninggal di sebrang warga yang tidak ke sana harus memiliki paspor atau surat perjalanan dan untuk mengurus izinnya agak sulit akhirnya mereka juga tidak saling berkunjung atau memilih lewat jalan likus tapi ya itu bahaya kalau mereka ditangkap ketangkap mereka harus urusan dengan yang berwajib atau polisi diperbatasan ini yang situasi yang ada sampai saat ini masih terjadi lanjut perjuangan hidup di rumah yang baru mereka memang di rumah yang baru itu tidak semuanya mengalami apa ya kesejahteraan mereka mereka juga mengalami kemiskinan kemudian kurangnya air kurangnya gisi tidak ada pekerjaan yang tetap ya akses fasilitas publik itu jauh ya itu tadi sekolah terus pasar dan perkantoran kemudian yang dalam kemiskinan mereka juga ya apa adanya mereka hidup dalam kekurangan dan karena mereka waktu dulu masih saat mereka statusnya sebagai pengungsi yang resmi ya masih di diperhatikan gitu ya oleh UNHCR ataupun oleh pemerintah Indonesia dan saat ini mereka mereka yang mengatakan sudah tidak menjadi pengungsi lagi tapi notabene mereka ya situasinya seperti itu jadi banyak mengalami masalah-masalah kesejahteraan yang kurang begitu lanjut ya dalam situasi yang demikian pengungsi yang yang ada di sana itu rentan menjadi korban perdagangan manusia ya mencera mereka banyak anak-anak muda yang bahkan juga ibu-ibu banyak juga yang akhirnya masuk ke jaringan maksudnya masuk apa itu mereka tertipu gitu ya tertipu dengan para perekrut yang memberikan iming-iming iming-iming bahwa jadi malaysia atau di yang mereka tawarkan itu lebih baik lebih menjanjikan makanya mereka banyak yang terus terjebak di situ oleh oleh calo-calo perekrut yang menawarkan iming-iming yang ya mereka karena kebutuhan dan juga kemiskinan tadi mereka gampang untuk mengikuti para perekrut karena mereka memang butuh membutuhkan kehidupan yang lebih layak lanjut kemudian dasar pastoral trafficking yang kami hidupi ini juga pesan-pesan dari Paus juga bagaimana kegembiraan dan harapan dan kecemasan orang-orang zaman sekarang terutama kaum miskin yang siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan harapan duga dan kecemasan para murid kristus ini menjadi dasar pastoral kami di talitaku maupun karya kemanusiaan yang kami lakukan selanjut komitmen gereja Indonesia yang ada saat ini setiap hari migran sejunia gereja Indonesia juga memperingati dengan berbagai kegiatannya tadi awal juga sudah dijelaskan oleh Pak Danang dan adanya Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Peranto di KUI dan beberapa keuskupan memang di Indonesia belum semua keuskupan ada komisi ini ya komisi KKPPMP yang ada ada beberapa keuskupan yang kadang mereka setiap keuskupan itu menitik beratkan apa gitu ya kemudian menciptakan paroki ramah migran yang sudah dirintis beberapa keuskupan yang ada di wilayah Nusra Nusa Tenggara Timur disini ada delapan keuskupan kemudian adanya organisasi tali takum di Indonesia tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Danang dan ada beberapa jaringan tali takum yang saat ini sudah terbentuk ya ada jaringan Medan Tajong Karang kemudian Jakarta Malang dan juga menadu Kupang dan beberapa hari yang lalu saya dengan Suter Katarina mencoba membentuk untuk jaringan tali takum di Sumba makanya sampai saat ini saya masih ada di Sumba ini yang juga mereka berfokus pada pendampingan korban human trafficking lanjut migrasi internasional memang akan selalu berlangsung sampai kapanpun ya ekonomi merupakan daya tarik yang paling dominan usaha meningkatkan sejahteraan atau kerja hidup manusia akan ditempuh dengan berbagai cara baik prosedural maupun non-prosedural masalah migran dan perantau yang cenderung mengarah ke perdagangan manusia merupakan masalah yang tak akan berhenti bahkan meningkat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi terutama saat ini lewat media sosial kalau dulu awal-awal sebelum marak media sosial itu para perekrut itu datang ke desa-desa untuk menawarkan pekerjaan pada calon-calon pekerja di desa-desa di kantong-kantong migran di sini kemudian akhir-akhir ini mereka ketika saya ketemu korban itu mereka mengatakan lewat kenal lewat siapa mereka bilang lewat facebook atau grup-grup yang mereka punya kemudian kalau dilacak ketika memang itu kasus tracking ketika dilacak mereka pakai akun palsu jadi agak susah sekarang untuk menangkap pelaku yang saat ini modus-modusnya itu juga semakin canggih caranya semakin canggih kemudian juga tadi saya mengatakan bahwa cara mereka untuk usaha meningkatkan kesehatan hidup mereka berbagai cara yang non-prosedural maupun prosedural terutama yang non-prosedural di sini banyak sekali korban-korban yang saya dampingi baik korban yang meninggal maupun korban yang masih hidup mereka hampir semua non-prosedural ini yang terjadi di usaha pengerakim lanjut permasalahan pekerja migran dalam pesan paus itu mengatakan bahwa soal migran itu tidak hanya migran saja tapi dibalik migran persoalan migran itu ada masalah perkawinan dan perceraian kemudian pergeseran budaya pendidikan anak pengasuhan dan gaya hidup perkawinan dan perceraian itu maksudnya yang mereka di sini di kampung itu mereka sudah punya anak istri nanti mereka di Malaysia atau di perantuan itu mereka juga mempunyai anak istri lagi begitu sebaliknya mereka yang di kampung ketika suami atau istrinya pergi mereka juga banyak yang juga mereka nikah lagi dan kadang-kadang juga membuat persoalan yang baru kemudian bergeseran budaya jelas dari budaya di Musa Tenggara Timur atau di NDP terus mereka hidup di Malaysia dengan berbagai atau di negara lain berbagai macam budaya yang mereka hidupi kemudian pendidikan anak jelas terbengkalai pengasuhan anak yang mereka kadang-kadang orang tua semua pergi ke Malaysia atau ke negara lain pengasuhan anak menjadi tanggung jawab neneknya atau bibiknya ini yang juga menjadi persoalan yang sangat serius kemudian gaya hidup jelas ya banyak berubah disini lanjut lanjut profil perdagangan manusia khususnya di Musa Tenggara Timur sebelumnya Pak kelewatan satu ya kelewatan satu Indonesia merupakan negara asal tujuan dan transit bagi pekerja paksa atau pekerja perdagangan seks ya pekerja migren itu bisa dipekerjakan di kelapa sawit maupun pekerja rumah tangga dan ya banyaklah pekerjaan yang terutama yang kasar-kasar ya kemudian di prostitusi juga mereka kadang-kadang dicerubuskan disitu kemudian ya banyak penduduk Indonesia ini hampir semua 45 4,5 juta penduduk Indonesia kerja ke luar negeri banyak WNI dan dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terliru hutang para PMI atau banyak non-prosedular dan tanpa keterampilan yang baik jadi mereka pergi begitu saja tanpa modal istilahnya modal apa sih yang mau dikerjakan atau istilahnya modal apa yang bisa saya bawa ke negeri orang itu tidak ada bahkan butah huruf juga kadang-kadang dikirim ke sana lanjut lanjut ya realitas pekerjaan migran dan trafficking di Tenggara Timur ya migrasi Malaysia merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat NTT kemudian migrasi swadaya belum dikelola dengan baik kemudian kebijakan di Nusa Tenggara Timur belum berbiak pada korban penagakan hukum masih lemah setiap minggu ada banyak kiriman jenazah dari Malaysia ya saya mencoba untuk memasukkan data ini 2017 itu ada 64 jenazah 2018 108 jenazah tahun 2019 ada 119 jenazah dan tahun 2020 75 jenazah tahun tahun kemarin ini tahun data tahun 2022 itu 104 jenazah tahun 2021 yang 130 jenazah dan tahun 2022 16 jenazah ya saat ini 16 jenazah ini realita pekerja migran dan trafficking di Nusa Tenggara Timur memang jenazah-jenazah itu tidak semuanya korban trafficking tapi memang kalau kita menentukan bahwa itu korban trafficking atau tidak kita harus mulai dari awal siapa merekrutnya bagaimana caranya merekrutnya itu kalau saya mencoba satu-satu bahwa ini trafficking atau tidak misalnya saya misalnya satu jenazah saya runtut bahwa itu trafficking atau tidak kemudian masih ada jenazah yang harus datang yang bertubi-tubi jadi waktu untuk mengatakan ini trafficking atau tidak memang membutuhkan waktu yang tidak mudah tidak lama lah prosesnya agak lama lanjut lanjut ya kemudian ada pelayanan kargo yang saat ini di Nusa Tenggara Timur mengapa ada pelayanan kargo yang pertama memang menghargai martabat manusia bagaimana sudah menjadi jenazah tapi kita menghargai manusia itu sebagai manusia bukan sebagai binatang atau barang yang begitu saja kemudian mencegah mafia perdagangan mayat meskipun sudah menjadi mayat kadang-kadang mereka diperdagangkan juga mereka diambil atau untuk praktik dokteran atau diambil organ tubuhnya ini yang juga menjadi kita harus mencegah perdagangan organ tubuh juga kemudian mendampingi keluarga korban itu jelas ketika orang-orang kampung mengalami saudaranya atau anaknya itu mereka meninggal di rantau di tempat perantauan mereka bingung untuk menguruskan apalagi kalau prosedural jadi disini kami hadir untuk menemani mereka kemudian menggali data dengan pasti dari para pekerjaan migran Indonesia yang pasti ya makanya kami punya data tapi kalau data pekerja migran yang hidup memang kami tidak punya karena ya sangat sulit ya karena mereka banyak yang pergi dengan non-prosedural tadi lanjut lanjut baik kami di pelayanan kargo itu juga ada tim ya tim yang pertama adalah keluarga keluarga yang memang kami kadang-kadang dapat informasi itu dari keluarga kemudian juga dari KBRI yang yang sering saya terima dokumen itu yang pertama tim memang dari keluarga ketika anggota keluarganya meninggal kami mencoba komunikasi dengan keluarga kalau memang rumahnya kami bisa jangkau kami akan datang ke rumahnya kalau jauh atau di luar pulau itu kami lewat telepon kemudian pemerintah itu jelas ya kami bekerja sama dengan PB2MI di pusat dari pusat sampai ke upang di daerah sini kemudian gereja jaringan gereja ini kami juga bekerja sama dengan keuskupan yang ada di Malaysia untuk pemulangan jenazah jadi kemudian petugas bandara dan pelabuhan ini jelas karena kami membutuhkan jadwal atau mereka ketika ada jenazah mau diterbangkan itu maskapai-maskapai itu akan memberitahu kami kemudian media itu jelas yang membantu kami karena suara kami itu kecil jadi media itu membantu kami untuk bersuara bahwa ada persoalan persoalan seperti ini kami dibantu juga oleh media yang menjadi tim kargo tim kargo bandara El Tari Kupang ini menyangkut seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur lanjut ya itulah mungkin yang bisa saya sharekan ya memang tidak melulu pengungsi pengungsi yang dari negara lain tapi situasi di Nusa Tenggara Timur situasinya itu seperti itu ya jadi memang beda dengan yang di Jakarta maupun di kota-kota lain dalam penanganan pengungsi dan mungkin saat ini juga sudah mandiri mereka yang mereka juga masih harus membutuhkan perhatian kita begitu teman-teman yang terkasih sharing dari saya semoga nanti bisa diperdalam dalam diskusi terima kasih terima kasih terima kasih atas update terbaru untuk data-data yang memang relevan untuk kita diskusikan baik saya membuka sesi tanya-jawab tapi sebelum teman-teman saya tanya dulu kepada dua pembicara yang pertama kepada bisa mungkin sedikit diberikan informasi mengenai sekolah ya sekolah mana saja yang tadi diceritakan mungkin bisa dikasih keterangan tambahan sekolah-sekolah yang memang menyelenggarakan pendidikan untuk pengungsi untuk sesuatu sama pertanyaan saya juga mengenai sekolah juga terutama di ini ya di 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 timur barat mungkin bisa cerita apakah pengungsi yang tadi diceritakan juga mempunyai atau mempunyai akses yang sama untuk pendidikan dari apa dasar menengah sampai katakanlah sampai ke pendidikan tinggi mungkin mulai dulu dari bisa ya terima kasih Mas Yandri kalau untuk sekolah lokal begitu ya yang memang saya pernah kunjungi sendiri itu ada satu SD pada waktu itu yang berada di dekat dengan kantor CWS di Jakarta saya lupa lokasi persisnya dimana tapi memang pada waktu itu saya mengunjungi sempat ngobrol juga dengan guru dan juga kepala sekolahnya ada beberapa anak-anak yang juga kemudian sekolah satu kelas kendala-kendala yang muncul itu biasanya memang bahasa tapi kalau anak-anak memang mau belajar bahasa Indonesia dan cukup cepat belajar bahasa Indonesia sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran meskipun memang ada tantangan-tantangan yang lain masalah budaya juga kemudian berbeda terus komunikasi dengan teman-teman juga tidak selalu baik tapi saya kira teman-teman di sini itu juga ada di beberapa kota juga di Semarang saya tahu ada yang juga bisa sekolah terus ada informasi juga walaupun kebanyakan memang yang SD begitu tapi saya dengar paling tidak ada dua atau tiga pengungsi yang juga mendapatkan biasiswa untuk bisa mengakses pendidikan di universitas kalau tidak salah satunya di Sampurna Sampurna University itu terus kemudian kalau sekolah informal itu banyak sekali yang sudah sudah buka yang merupakan inisiatif dari pengungsi sendiri itu banyak ada di Cisarua jadi tadi ada salah satu apa namanya profil sekolahnya juga saya tampilkan di gambar ada Cisarua Refugee Learning Center di sana juga ada Refugee Learning Center jadi CRLC RLC terus kemudian ada Refugee Learning NES itu juga ada di daerah Cisarua Kabupaten Bogor terus ada Cipayung pada waktu Educational Center terus ada HUB Learning Center jadi semakin banyak di Jakarta sendiri ada Roshan Learning Center yang itu berada di Jakarta terus kemudian sekarang juga sudah tambah lagi banyak ada beberapa selain untuk isu pendidikan ini memang untuk inisiatif dari pengungsi sendiri juga ada center-center yang itu terkait dengan support untuk pengungsi-pengungsi perempuan begitu ya jadi banyak isu-isu barangkali yang mereka juga mengalami ada kekerasan dalam rumah tangga ketika misalnya semua akses itu sangat sulit begitu dan tidak bisa bekerja dan sebagainya tidak jarang kemudian barangkali suaminya juga juga memiliki kondisi mental yang mungkin tidak stabil dan sebagainya sehingga ada isu-isu domestik ada kekerasan domestik juga disitu selain itu juga ada isu-isu yang kemudian bisa saling dibagi antar pengungsi perempuan sendiri nah ini ini center-center seperti ini juga juga mulai dibuat begitu setahu saya di Jakarta ada di Pisarwa juga ada nah ini memang yang inisiatif-inisiatif seperti ini ini memang banyak bermunculan di kota-kota paling tidak ada di dua kota ini ya Jakarta dan juga Kehubatan Bogor di kalangan pengungsi-pengungsi yang kemudian mereka tinggal secara mandiri di urban begitu karena kalau yang di kota lain barangkali karena juga sudah ada support dari IOM dan sebagainya untuk akses untuk pendidikan baik informal maupun juga pendampingan IOM sendiri untuk kemudian bisa mengadvokasi supaya anak-anak itu bisa sekolah di sekolah lokal gitu ya itu mungkin kemudian jadi lebih ada begitu sedangkan mereka yang kemudian tidak mendapatkan support dari organisasi-organisasi humanitarian ini kemudian mencoba untuk membuka learning-learning center sehingga anak-anak mereka pun juga bisa terus mengikuti pelajaran yang kemudian memang mereka butuhkan karena kan untuk menunggu resettlement di wilayah Indonesia juga tidak hanya setahun dua tahun begitu anak-anak yang saya tahu mungkin salah satu ceritanya ketika saya di saya sempat tinggal bersama dengan satu keluarga begitu dari Afganistan mereka punya dua anak sekarang sudah punya tiga anak dua anak ini yang waktu saya kunjungi pertama dulu itu anak yang pertama usianya masih enam tahun dan kemudian yang kedua itu sekitar tiga tahun kalau tidak salah nah ini sekarang dia sudah remaja dan selama ini memang kemudian dia tidak mendapatkan keberdekaan yang formal dia datang ke refugee learning center itu tadi center-center yang mereka keolah sendiri guru-gurunya pun juga dari mereka sendiri dan karena kemudian inisiatif ini dilihat sebagai hal yang cukup baik begitu ya mereka juga kemudian jadi bisa menggalang dana secara mandiri melalui media sosial dan sebagainya dan juga ada donor-donor juga dari internasional yang membantu mereka juga untuk merapikan kurikulum gitu ya barangkali jadi kendala mengenai pendidikan ini saya kira memang perlu menjadi perhatian yang cukup serius karena selain bahwa kemudian kita juga sebagai negara memang barangkali belum meratifikasi konvensi pengungsi tapi memang sudah meratifikasi konvensi hak anak dan saya kira mungkin untuk semua anak yang ada di wilayah Indonesia tentunya juga hak untuk mendapatkan pendidikan ini ini juga seharusnya tidak perlu dibatasi mungkin seperti itu Mas Henry terima kasih Sester Monggo kalau di sini di Nusa Tenggara Timur maksudnya dengan pengungsi-pengungsi yang ada di di sini yang kalau yang pengungsi Timoleste mereka untuk akses pendidikan mereka sama 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 dengan yang lain jadi ada teman-teman yang mereka kuliah juga di universitas di Timur sini karena mereka saat ini juga sudah yang itu ya tadi yang mampu lah mereka sudah bisa menghidupi diri sendiri dan juga untuk sekolah-sekolah yang SD dari PAUD SD SMP SMA mereka sudah seperti biasa seperti warga negara Indonesia jatuh cuman memang kalau yang belum punya nasib yang baik mereka masih banyak juga mereka seperti untuk bantuan-bantuan dari mungkin dari pemerintah yang sekolah-sekolah SD yang gratis itu kan ada jadi tidak terlalu sulit jadi untuk akses pendidikan mereka hampir sama dengan warga Indonesia yang lain kecuali kalau yang pengungsi yang dari Timur Tengah yang ada di Kupang itu juga jumlahnya banyak ya mereka memang tidak bisa untuk bekerja mereka tidak bisa kerja mereka tidak bisa sekolah apalagi ya tapi mereka pernah pernah ada kegiatan bersama sering belajar oleh komunitas anak-anak muda disini misalnya mereka berkreativitas untuk membuat waktu itu membuat kayak apa ya acara budaya kemudian acara ini apa buat film film tentang migran begitu bekerjasama dengan Eom dan juga teman-teman disini komunitas film Kupang jadi mereka dilibatkan dan mereka juga mau dan kadang-kadang juga mereka mengisi acara jadi ada 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 hiburan untuk mereka juga itu yang apa ya yang dilakukan kalau yang untuk memang beda ya perlakuannya karena mereka memang urusan-urusan dengan dengan negara yang sudah diurus oleh Eom jadi tidak banyak dari pemerintah untuk mencampuri urusan mereka itu itu kalau kalau yang ada disini baik tanyaan ada hal yang tadi kita bicarakan saya persilakan ada Wiji juga mungkin bisa cerita oh Anda monggo mungkin saya sedikit menambahkan apa yang bisa berikan oleh Mbak Disa tadi yang berkaitan dengan ini apa sekolah-sekolah pengungsi yang sekolah di sekolah negeri sebenarnya itu backgroundnya adalah untuk pengungsi-pengungsi yang tinggal di community housing yang banyak itu di medan dan sekitarnya dan juga di medan kemudian di Pekanbaru di Batam di Tanjung Pinang di Serpong kemudian di Surabaya di Makassar itu mungkin dikupang kepada karena melihat dari suratnya dan tembusannya itu kepada kepala atau kepada bupati maupun wali kota yang dimana ada apa itu ada community housing di itu kan ada di medan kemudian untuk yang di kabupaten Bogor dan kota Bogor itu gak ada tembusannya mereka kepala daerah itu kalau ada yang terlepas dari mereka minat atau tidak tapi tidak ada kepala daerah di Bogor dan kabupaten dan ini malah gak dapat curatnya kalau saya lihat curatnya seperti itu kemudian untuk sekolah-sekolah yang inisiatif dari mereka sendiri seperti waktu saya di medan itu ada dari Romo SJ yang dari Tamil lupa saya namanya gerejanya bagus sekali itu di medan dia juga menyelenggaraikan sekolah sendiri khusus untuk orang-orang Tamil yang bahasanya mungkin ya bahasa Tamil dan bahkan saya pernah di titipi itu paket dari dari Sri Lanka langsung buku-buku yang sesuai dengan itu dengan apa kurikulum atau buku pegangan untuk anak-anak SD yang berbahasa Tamil orang-orang Tamil saya waktu di 2017 kalau gak salah 17-18 itu jadi mereka dibantu oleh Romo SJ yang ada di medan yang sekarang sudah sekolah-sekolah itu menyelenggaraikan pendidikan itu tapi kendalanya itu karena community housing-nya dengan sekolah yang di kerja itu jauh jadi kendalanya di omkos transportasinya cukup jauh karena mayoritas komunitas Sri Lanka itu ada di jalan medan Ateh di kilometer 11 di Asparah Kebingung itu mungkin yang kedua yang berkaitan dengan ini apa senter-senter ya senter-senter kebetulan kami juga melakukan disimulasi kegiatan untuk community improvement project jadi mungkin senter-senter ini apa ya kayak usaha yang sangat mandiri dari para pemusuh sendiri dan mereka bisa melakukan pembiayaan sendiri yang berkaitan misalnya khususnya yang berkaitan dengan venue atau tempat dimana tempat itu kan tidak murah disini orang-orang lokal sudah tahu kalau pengumusnya itu butuh tempat jadi kalau tempat untuk sekolah itu kan harus luas luas dan biasanya tila-tila yang kosong atau ya hotel yang bagian dari apa bagian dari hotel itu disewakan seperti siara barusan tahun ini mungkin mulai menyewa di sekitar hotel Cokro 2 di Ciburial dan saya kira harganya tidak sedikit karena tidak murah karena dulu saya pernah summit tim waktu PSS itu diminta untuk mencarikan dan menegok dengan pemilik itu budgetnya mereka cukup lumayan sekitar seratusan 25 juta per tahun dan kalau yang di RLC itu rumah besar rumahnya seorang Jakarta yang disewa per tahun dan mungkin sekarang sudah ada lebih dari lima tahun mungkin waktu Mbak Lisa itu yang RLC masih di Ciburium sekarang sudah di Ciburial yang cukup bagus dan itu lumayan juga per tahun kemudian juga RATN dan juga HLC kebetulan dapat kayak semacam venue yang gratis dari gereja advent dari dan itu satu kompleks juga salah satu dana yang mereka peroleh adalah dari alumni 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 dari RLC itu yang sudah baik yang di Amerika yang di Kanada maupun yang di New Zealand Australia jadi mereka bisa melakukan semacam penggalangan dana untuk dikirim ke center-center itu dan bahkan seperti RLC itu sudah punya foundation yang ada di Australia jadi mereka mencari warnanya di Australia kemudian dikirim ke Indonesia dan itu yang menjadi apa jangkar atau menjadi itu disana mantan guru RLC juga mantan RLC dan sekarang sudah tinggal disana kemudian juga disebut oleh Mbak Lisa itu ada Abdullah Sarwari itu sekarang sudah di Kanada mungkin belum mencatel tapi minimal dan sudah punya channel untuk bisa menggali tanah mereka biasa melakukan crowdfunding lewat online biasanya bulan-bulan April Maret April ini RLC kemarin katanya seperti itu jadi memang mereka sangat kreatif sangat apa ya sangat open dan sangat ya dalam era yang sudah sangat mengglobal ini mungkin mereka bisa mendapatkan dana dari jadi dan nyatanya mereka ya sampai hari ini terpedalannya mungkin yang menjadi catatan adalah sikap kolontaris mereka bahwa guru-gurinya itu memang ya mungkin kayak disini ya kayak diberi semacam transport aja tidak bukan semacam apa kayak lawan yang layak itu yang sering menjadi keluhan mereka karena mereka juga ya biasanya guru-gurinya adalah anak-anak muda dan mereka ya mendapat sekedar uang transport karena mereka harus datang dari pos-posan ke tempat-tempatnya itu yang cukup jauh kemudian mereka tidak mengut biaya pendidikan hanya sekedar uang untuk mengetah itu dengan subsidi kecil sekitar 10-15 yang lain-lain yang mereka berusaha mentari sendirikan sering juga ada kegiatan-kegiatan kayak bakti sosial dari kampus atau dari perusahaan untuk apa center-center itu salah satunya adalah kegiatan yang berkaitan dengan vaksin misalnya kemarin HLC RLTN itu berusaha dengan lembaga atau perusahaan yang melakukan CSR untuk melakukan vaksin kemudian mereka juga rata-rata ini langsung menjawab berarti yang berkaitan dengan vaksin mungkin hampir semua pengumusia di Cisarua terutama Bogor saya kira sudah mayoritas sudah di vaksin kami kemarin pernah mau mengadakan vaksin masal tapi karena ini waktu-mattu masyarakat pro dan kontra apakah boleh untuk non-Indonesia ternyata agak susah mereka sendiri akhirnya vaksin sendiri dengan mengakses vaksin ke Takarta dan ke RSPUI yang ada di Depok maupun ke Atma Jaya maupun banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga bahkan saya kira kalau tidak salah ada juga yang berkata dengan pemuda katolik menginisiasi untuk mengadakan vaksin masal jadi itu kemudian yang lain yang berkaitan dengan pelayanan kalau ada orang pengumusi yang terkena covid misalnya kalau kemarin saya barusan ngobrol dengan dokter di Cisarwa itu ada dua orang pengumusi yang terkena covid kemudian dilayani seperti orang Indonesia juga jadi artinya kalau mereka perlu PCR ya harus PCR kalau mereka harus isoman ya akan dimonitor oleh bidan dimana mereka tinggal dan akan dilayani sesuai dengan SOP yang untuk penanganan pasien covid itu kalau sekarang banyak yang berjalan ringan kemudian mereka selalu isoman kemudian nanti akan dikasih ubat dan akan dikasih pendampingan oleh bidan bisa kalau yang di RSPG rumah sakit paru-paru di Cisarwa itu karena mungkin itu apa ya prosedurnya di rumah sakit itu mungkin kalau yang untuk pengumusi harus ada semacam rekomendasi dari CWS karena CWS biasanya akan membuat pengumusi kalau memang itu misalnya tahun lalu ada beberapa yang terkena kemudian direkomendasikan dibantu oleh CWS kalau kemarin menurut dokter disitu ya prosedurnya harus harus seperti itu kalau ada yang penang covid ya pertama keputus mas kalau rumah sakit kalau harus opnam itu misalnya kejalanan untuk parah untuk oksigen untuk monitoring yang intensif atau sakulasinya rendah itu ya itu mungkin mereka akan dimonitor dan akan ditempatkan di rumah sakit tapi harus ada yang menjamin biasanya ini menjamin itu adalah dari CWS jadi itu aja kemudian ini ada catatan yang cukup menarik dulu waktu tahun 2021 ketika rumah sakit paru-paru siasarua mau mengadakan bakti sosial untuk vaksin itu malah ditawarkan ke pengumusi oh malah saya heran pengumusi malah lebih duluan lebih sadar daripada orang-orang lokal tidak ada yang ditanya sudah rata-rata sudah vaksin pada tahun bulan November jadi kemudian saya tanya apakah pernah ada vaksin sosial misalnya saya pernah tawarkan tapi mereka malah punya kesadaran lebih baik dibanding orang lokal di Cesarua memang vaksin-vaksin masal itu antara bulan Oktober November itu mungkin itu ada sekretar informatif dari saya dari selaku staf bagian informasi dan vaksin di 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 ini pengalaman hari lapangan beberapa hari terakhir ini ya terima kasih terima kasih monggo yang sudah ya baik terima kasih Pak Hendri atau Mas Hendri terima kasih atas waktunya sebelum itu perkenalkan nama saya Bambang Pemutas ya saya asal saya dari Lampung hanya saya studi di Jogja nah saya ada pertanyaan untuk suster Laurentina SDP pertama profisiat suster atas sharingnya dan juga pemahaman yang diberikan kepada ya kepada kita semua saya tertarik dengan apa yang jaringan sharingan tadi bahwa terkait dengan human trafficking terkhusus di daerah timur nah memang saya mendengar dari beberapa kesaksian lebih-lebih kemarin itu ada yang dari Batam itu ada ya victim atau korban dari human trafficking itu yang berasal dari Purwokerto nah kemarin hampir disini saya menyempatkan diri untuk berbincang-bincang lalu saya juga bertanya korban seperti ini artinya saya menggunakan bahas ini lebih lembut ya mereka bercerita bahwa memang korban paling banyak itu memang dari Indonesia bagian timur nah usut punya usut ternyata yang notabene korban itu memang mereka yang bekerja di luar negeri secara ikhlegar nah pertanyaan saya kepada suster pertama fokus tugas suster di sana nantinya di Indonesia Timur itu apakah fokusnya itu untuk korban-korban dari human trafficking itu atau proses penanggulangan penanggulangannya atau contohnya misalkan sosialisasi kepada mereka nah memang bisa dikatakan bahwa orang-orang yang tertarik atau terjerumus ke dunia human trafficking artinya ke jadi korban semacam itu memang mereka yang sudah suster sharingkan tadi terkait ekonomi lebih-lebih apakah mereka hanya karena itu artinya mereka itu teriming-iming dengan tawaran yang ditawarkan oleh calo dan sebagainya apakah juga mereka tidak bisa secara legal untuk bekerja di luar negeri nah apakah suster yang karya suster di sana itu untuk mencegah atau ya bagaimana ya membahasakannya ya artinya memberikan pemahaman kepada mereka untuk supaya lebih sadar karena kemarin saya juga mendengar ada ya memang ini kakak kelas saya yang disini itu pulang dari Batam itu dia cerita begini jadi ada ya mungkin suster juga kenal dengan Roma Pascal Roma Pascal yang di Batam itu nah itu beliau itu mengantar dua atau tiga orang itu pulang ke Flores nah tetapi Roma Pascal sendiri belum pulang ke Batam tetapi orang yang sudah diantar ke Flores tadi itu sudah sampai di Batam lagi nah artinya memang kesadaran dari orang-orang disitu sendiri memang kurang artinya mereka itu kurang sadar bahwa saya ini korban tetapi dengan dorongan ekonomi yang seperti itu mereka terdorong untuk kembali lagi yang menjadi titik permasalahan adalah mengapa ketika mereka sudah sadar sudah tahu bahwa mereka itu sebenarnya korban tetapi mengapa mereka tetap pergi dengan dokumen yang dikatakan kurang-ungkap atau bahkan tidak punya dokumen sama sekali ya dengan kata lain mereka kesana dengan cara ilegal nah apakah suster itu berkarya di bidang itu artinya proses bagaimana mereka sebelum pergi ke apa namanya menjadi ya keluar negeri semacam itu atau memang fokus pada korban-korban itu tadi kan juga suster sudah mensyaringkan tentang korban jenazah yang sudah pulang ke Indonesia nah itu kan sangat disayangkan mau tanggapannya suster terima kasih terima kasih saya mempersilahkan untuk suster kemudian Lealisa baru nanti WZ ya habis realisa oke silahkan suster baik terima kasih mas Bambang yang pertama akan saya jawab memang kami talitakum Kupang itu berdiri baru beberapa bulan yang lalu tapi karya kami maksudnya GPIC kongregasi kami sudah sejak 2004 berada di Kupang ya khususnya kami memberikan pelayanan itu beberapa program diantaranya tadi pendampingan korban kemudian pencegahan ya pencegahan itu adanya sosialisasi ya sosialisasi itu dilakukan di tempat-tempat kantong migran ya di parogi-parogi pelosok yang ada di Nusa Tenggara Timur kemudian di sekolah-sekolah dan juga di apa desa-desa ya kemudian mengapa sampai mereka memilih jalur non-prosedural atau mereka mengatakan ilegal ya tapi kami mengatakan non-prosedural itu karena untuk mengurus mereka mengurus ya istilahnya yang dokumen-dokumen kalau mau keluar negeri mereka memang tidak apa ya tidak sabar ya karena mereka lebih mencari jalan pintas karena untuk mengurus paspor itu kan membutuhkan waktu dan juga tempat-tempat mereka itu kan sangat-sangat di pedalaman kemudian banyak calo-calo yang lebih gesit daripada kami kami untuk sosialisasi harus membutuhkan waktu tenaga kemudian transportasi yang biayanya tidak tidak sedikit kemudian janjian dengan orang yang akan disosialisasi itu jadi kami benar-benar memang cari waktu karena tempatnya juga berjauhan sedangkan mafia mafia perdagangan manusia itu mereka juga anak buahnya banyak dan juga mereka langsung ke desa-desa itu untuk mengurus KTP misalnya banyak orang-orang di sini yang di pelosok-pelos itu tidak punya KTP tidak punya akte kalau membuat paspor itu kan harus ada KTP akte ini yang dasar saja mereka kadang-kadang tidak punya makanya ketika ada orang dengan situasi ekonomi yang seperti itu ketika mereka mau bekerja dan ada orang menawarkan mereka berangkat saja dan mereka memujuk bahwa kerja di sana enak tidak usah macam-macam pokoknya kamu berangkat saja bahkan tidak bawa apa namanya pakaian hanya sedikit gitu ya ini yang membuat mereka memilih jalur yang tidak resmi atau non prosedural salah satunya seperti itu itu jadi untuk penjagaan memang kami juga tetap melaksanakan korban hidup korban meninggal kami dampingi juga kemudian mereka juga kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka itu korban bahkan ketika kami dampingi itu tuh ketika saya proses misalnya diproses hukum karena yang istilahnya perekrutnya itu juga ada pacarnya jadi orang-orang terdekat gitu ya ada pacarnya ada omnya bahkan orang tuanya nah ini mereka ketika kami misalnya mendampingi korban ke korbannya sudah misalnya kami mendampingi BAP ke polda itu mereka tahu kalau keluarganya nanti mau ditangkap atau apa mereka kadang malah kabur jadi korbannya kabur beberapa kali saya mengalami itu dan prosesnya juga agak susah jadi mereka tidak menyadari bahwa itu korban jadi mereka melindungi pelaku kebanyakan seperti itu jadi tidak mudah untuk misalnya kita urus prosesnya ke jalur hukum tidak langsung bisa mulus-mulus begitu saja itu mas terima kasih terima kasih untuk Pak Dar untuk melengkapi informasi ya Pak Dar saya kira ini memang apa teman-teman dari CRS juga ini yang paling update begitu untuk informasi-informasi terkini saya jadi waktu pas Pak Dar tadi menambahkan saya jadi ingat di Jakarta juga sepertinya sampai sekarang juga masih itu mungkin barangkali kita juga perlu apresiasi ada komunitas dompet duafa ya yang kemudian memang mereka beroperasi juga di Ciputat itu ada beberapa learning center ya apa namanya informal memberikan pendidikan informal begitu khususnya bagi komunitas banyak tidak khusus tapi kebanyakan waktu itu yang saya temui adalah teman-teman komunitas fungsi dari Somalia begitu nah ini mungkin juga memang ada kedekatan agama juga yang mungkin disitu jadi sehingga ada pendampingan yang memang biasa ada belajar baca tulis terus kemudian ada kurikulum yang biasa tapi juga ada kegiatan keagamaan juga barangkali yang kemudian bisa dikerjakan bersama dengan teman-teman dan berdua fun ini mungkin kesempatan ini saya juga pengen ini sih pengen bertanya juga kalau boleh ke suster Lorentina ya karena kemudian pada waktu dulu Australia belum tutup border itu itu kan juga ada ada stream bahwa kemudian beberapa penduduk Indonesia orang kita sendiri juga membantu para pengungsi ini atau pemigran ini juga menggunakan kapal terus kemudian ke Christmas Island seperti yang kemudian diindikasikan dalam Tor tersebut oleh karena itu kemudian orang-orang kita sendiri kemudian dikriminalisasi karena dianggap kemudian mereka bagian dari penyelundupan ini dan sebagainya walaupun mereka tidak merasa bahwa mereka itu adalah penyelundup karena mereka bayangannya cuma membantu orang-orang yang dalam di diperjalanan dan kemudian terlihat bahwa mereka ini membutuhkan bantuan dan sebagainya pasti ada ada unsur ekonomi juga di situ nah ini yang saya ingin tanyakan juga barangkali ke suster rekruter-rekruter ini suster itu kan apakah juga orang banyak juga yang orang-orang lokal dan kemudian mereka tidak tidak sadar juga bahwa kemudian mereka berada dalam jejaring trafiker ini karena kan kalau kalau mau bicara tentang trafiking mungkin memang chain-nya luas apa panjang dari rekrutmen terus kemudian mungkin barangkali memang ada banyak kapan terus kemudian mungkin ada eksploitasi yang mereka kemudian tidak boleh keluar dari lokasi yang di mana itu kelapa sawit dan sebagainya tapi ketika memang peran mereka hanya yang di ujung yang di sebagai rekrutmen rekruter itu tadi barangkali juga memang yang melakukan itu juga punya kendala-kendala ekonomi dan juga sama-sama membutuhkan uang karena bayangannya kalau kamu bisa dapat rekrut mungkin dapat dapat fee berapa jadi apakah apakah juga mungkin barangkali bisa diceritakan tentang dinamika si rekruter itu sendiri dan bagaimana kemudian talitakum juga apakah punya program juga mengenai hal ini atau bagaimana pengalaman suster dalam hal ini itu mas Yenri mungkin baik saya ke Wiji dulu ya Wiji ada informasi tambahan Monggo sebenarnya sudah banyak yang ditambahkan oleh Pak Daryadi tadi sih Kang cuma terkait dengan pendidikan memang di Cisarua juga ada inisiatif dari kalau saya tidak salah ingat teman-teman human inisiatif yang memfasilitasi anak-anak pengungsi luar negeri ini untuk bisa bersekolah di sekolah negeri kebanyakan memang masih SD beberapa waktu yang lalu ada anak pengungsi yang dari Afganistan juga mengakses kelas di Cisarua saya tidak ingat di Cipayung saya tidak ingat betul lokasi SD tapi ada di sekitar Cipayung jadi memang kalau tadi Pak Daryadi menyebutkan bahkan Bupati Kepadaerah di Bogor Kota dan Kabupaten tidak mendapatkan selena suratnya ya memang saya tidak tahu apa tetap belakangnya tapi memang kebijakan untuk penanganan pengungsi luar negeri ini tampaknya masih sangat sepotong-sepotong tidak ada koordinasi yang yang utuh tadi yang Mbak Alisa sebutkan soal tanggap darurat soal pandemi Covid pun itu juga sempat didibimpong jadi sebelumnya ada kebijakan yang sangat intrusif bisa mereka bisa menghasil layanan pengubatan juga perawatan juga ketika positif Covid tapi kemudian seperti kalau orang jauh-jauh di jauh termasuk soal vaksinasi itu teman-teman di organisasi kemanusiaan kemarin beberapa kali seperti mengalami PHP dari kementerian tembaga karena di awal dikatakan silahkan mulai merancang vaksinasi tapi begitu dirancang kemudian muncul alasan mana yang ini untuk warga negara Indonesia saja kemudian yang warga negara asing silahkan skema berbayar bagaimana mau bayar mereka untuk hidup saja nggak ada duit kemudian ketika persyaratan itu di diskesan lagi kemudian muncul alasan syaratnya daerah setempat sudah harus cakupan 70% vaksinasi yang kebetulan ketika kami mulai merancang kegiatan waktu itu itu belum tercapai di di atas kertas padahal kalau di lapangan kata pejabat di kesehatan itu sudah tercapai tapi akhirnya batal itu kenapa akhirnya saya dan teman-teman akhirnya bergerilya kalau dinas kesehatan kota punya kuota vaksin ya sudah siapapun yang punya kartu UNSR silahkan datang dan alhamdulillahnya mereka bisa menghasil itu sampai dapat vaksin lengkap dengan identitas kartu UNSR saja kemudian juga soal yang juga kursial di pengusia adalah kebijakan soal akses komunikasi karena mereka kan menggunakan email komunikasi secara digital untuk berkomunikasi dengan UNSR dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan yang melayani mereka tapi sampai hari ini juga belum ada bayang hukum yang yang pasti yang ramah ke mereka yang melindungi mereka jadi mereka kalau harus mau mendaftar ke registrasi kartu yang 444 itu masih ada banyak hal yang tidak jelas ada yang bisa menggunakan nomor kartu UNSR tapi ada juga yang mengandalkan kebaikan hati orang Indonesia entah pemilik gerai handphone atau kartu tangga orang Indonesia yang kemudian mau mendaftarkan dengan KTP penduduk Indonesia dan ini jelas kalau dilihat dari kacamata hukum jadi seperti pelanggaran hukum menempatkan mereka di kondisi yang lebih rentan lagi padahal ada cita juga bagian dari asasi manusia mereka bisa kemudian mengakses pengetahuan dan juga yang lainnya lewat gawai mereka itu sih Mas Hendry dan teman-teman kalau ngomong tentang memanusiakan pengusaha negeri sayangnya Indonesia masih apa ya perlu perlu membuat langkah yang lebih progresif lagi kalau mau mengatakan Indonesia menggunakan berdekatan berbasis sasasi manusia terima kasih terima kasih Henry silahkan Henry sabari ya terima kasih Henry juga Henry Thomas dikira lebih ma Henry saya yang tadi saya dengar banyak soal penanganan dan itu bagus terima kasih juga buat teman-teman yang lawan tapi saya berpikir bagaimana kemudian pencegahannya ini kan masuk ke mindset bahwa misalnya kalau di pemerintah ya para pengungsi itu memakai banyak anggaran kalau mau diurusin lalu sampai berapa lama sementara kita melihatnya disini ya mereka manusia nah lantas kesadaran bahwa mereka manusia ini ini bagaimana secara ditularkan kepada ya masyarakat sekitar ada gak sih karena kemudian juga warga lokal kadang agak sinis terhadap pengungsi ini mereka diurusin kami enggak mereka dapat minyak dapat makanan kami enggak nah ini bagaimana pegiat-pegiat kemanusiaan ini menularkan kesadaran bahwa mereka juga manusia nah saya pikir ini yang penting titik-titik tolaknya justru disini jadi kemudian ya oke lah pemerintah tidak punya budget tapi warga sekitar juga mendukung karena mereka manusia yang sama seperti kita atau memang sudah ada ya cara mendidik warga lokal untuk menerima mengenal mengenal mereka sebagai manusia dan bukan sebagai pengungsi nah ini saya mau tanya pada suster dan juga Mbak realisai segitu aja terima kasih terima kasih saya persilakan suster dulu terima kasih Pak kalau yang situasi disini di Nusantara ini kalau untuk yang pengungsi-pengungsi dari negara-negara Timur Tengah itu mereka memang yang tidak punya pekerjaan tapi mereka itu ya tadi istilahnya dirangkul direngkuh sama komunitas-komunitas anak muda disini untuk mereka juga mengikuti kegiatan-kegiatan meskipun tidak semua mereka ikuti tapi kami berupaya berupaya teman-teman komunitas yang ada di Kupang kemudian juga mereka juga sebenarnya mempunyai kesempatan untuk untuk memberikan les 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 bahasa Inggris kayak gitu-gitu mereka ya dari situ mereka memperoleh hidup ya memang tidak semua teman-teman pengungsi itu mereka juga bisa membaur dengan kita gitu ya mungkin karena mereka juga kadang-kadang tidak mudah juga untuk bergaul yang di kota ya kalau yang pengungsi timur timur itu saat ini si ex timur timur sekarang timur liste itu saat ini masih mereka masih ya bisa di istilahnya di wongke atau di apa dilayani seperti warga negara Indonesia bahkan mereka kan sudah memang sudah memilih negara kita negara Indonesia meskipun ya satu dua lah mungkin yang tidak puas begitu ya kan semua tidak bisa memuaskan orang tapi mereka tetap dilayani seperti biasa itu yang terjadi di Nusa Tenggara Timur kasih soal pencegahan suster yang terjadi dari Henry Sabari ada pertanyaan soal pencegahan dan edukasi yang pertanyaan dari Henry Sabari soal pencegahan dan edukasi terhadap komunitas soal pencegahan pencegahan pecahahan yang yang kami lakukan yang seperti tadi maksudnya pencegahan pengungsi ya kalau bukan bukan ya human ter pencegahan pencegahan itu tadi saya sudah jelaskan ketika menjawab pertanyaan Mas Bambang kami tetap melaksanakan program pencegahan di sekolah-sekolah ya di SMA SMA terutama karena SMA ini kan rentan rentan untuk di traffic gitu ya kemudian juga anak-anak yang putus sekolah anak OMK orang muda katolik dan juga lintas iman kami kerjasama dengan gereja-gereja protestan yang ada di sini kemudian tadi ya kantong-kantong migran yang ada di daerah-daerah sini itu yang kami lakukan juga desa-desa ya dan kami kerjasama kalau pas ada seminar-seminar itu juga kami kerjasama untuk pencegahan itu Pak terkait dengan komunikasi dengan warga lokal memang ini bukan cerita yang hanya terdengar di satu dua kota waktu saya mengunjungi community housing di Medan dan baru waktu itu juga memang sudah terdengar juga adanya pandangan dari warga lokal bahwa kemudian sepertinya pengungsi juga diberitaskan dan sebagainya sampai kemudian juga memahami bahwa ini background-nya refugee ini seperti apa apa yang kemudian sudah mereka tempuh dan sebagainya salah satu yang kemudian kendala bahasa seringkali memang kemudian tidak bisa saling berkomunikasi kalau dari apa yang kemudian saya pahami dan saya temui nanti teman-teman CRS juga mohon bisa menambahkan juga itu memang yang biasanya bisa dan mau untuk belajar bahasa Indonesia itu ya anak-anak dan anak muda jadi yang saya temui juga memang kemudian banyak yang berteman dengan orang lokal bahkan kemudian menjalin persahabatan terus juga apa namanya ada juga yang kemudian pacaran dengan sesama anak-anak muda Indonesia nah ini komunikasi untuk kemudian ke warga lokal memang benar memang perlu untuk terus harus ditingkatkan sebenarnya harapannya juga kampanye-kampanye atau public awareness yang seperti ini dengan mengadakan acara sebenarnya pengungsi itu siapa sih kondisi mereka seperti apa itu memang kemudian lebih banyak perlu untuk dilakukan setahu saya kalau program-program yang dilakukan oleh NGO biasanya memang biasanya membuat acara-acara ini ya acara-acara sosial atau acara-acara kebudayaan misalnya setahu saya pernah dilakukan oleh Buddha Suci juga kemudian membuat masak bersama jadi kultur Indonesia makanan-makanan Indonesia dibawa terus kemudian ada juga yang dari para pengungsi juga kemudian memasak masakan mereka sendiri dan kemudian dari situ diharapkan juga ada interaksi dan sebagainya kebanyakan kalau yang saya lihat sekarang memang kolaborasi antar pengungsi dan warga lokal memang banyak di dengan orang-orang lokal yang sudah paham dengan informasi artinya memang informasi itu jadi kunci waktu pas saya melakukan penelitian ini sempat saya mengajak beberapa pengungsi Ethiopia waktu itu ke UI ke Uniplus Indonesia ketemu dengan teman-teman mahasiswa di sana dan juga ada beberapa dosen antropologi yang juga memang pintar bermain alat musik jadi kemudian mereka berkolaborasi membuat musik bersama menyanyi bersama jadi mereka juga bisa manggung di beberapa acara migran atau pengungsi pada waktu itu dan itu cukup menimbulkan efek yang sampai sekarang ternyata mereka juga masih menjalin komunikasi kolaborasi antar mahasiswa dengan para pengungsi muda itu sendiri bahkan saya dengar dari beberapa pengungsi Ethiopia pada waktu itu itu mereka bisa vaksin karena ikut ikut kelompoknya yang dari teman-teman di UI jadi memang kolaborasi pertemuan dengan warga lokal ini saya kira juga memang jadi kunci untuk membuat mereka juga bisa bertahan karena bagaimanapun juga akses-akses sangat terbatas mereka juga tidak bisa punya akses untuk membuka rekening jadi kalau misalnya ada teman-teman di luar negeri mau kirim uang pun itu mereka tetap membutuhkan bantuan dari teman-teman lokal jadi minta pinjam rekening dan sebagainya itu hal-hal survival sehari-hari yang barangkali kecil tapi itu memang perlu nah ini juga kalau di konteks Cisarua mungkin nanti Mbak Wiji atau Pak Ter juga bisa menambahkan barangkali dulu juga sempat ada beberapa acara yang mungkin coba untuk mempertemukan warga lokal dengan pengungsi tapi kalau saya lihat memang ada berbagai faktor juga bagaimana kemudian kita bisa mengkonekkan dua komunitas ini karena secara budaya juga beda jadi misalnya cara berkomunikasinya beda barangkali kalau orang pemurtenga itu bisa lebih direk dan itu barangkali tidak tidak di orang-orang lokal jadi tidak berkenan barangkali jadi ada ada hal-hal yang itu masih belum baik komunikasinya sehingga ada asumsi-asumsi dari kedua belah pihak juga misalnya yang pengungsi sendiri juga punya bayangan apakah kemudian mereka akan diterima di warga lokal sehingga ada keraguan untuk kemudian barangkali memulai dulu dan orang lokal pun juga kemudian melihat bahwa ini kok masa sih pengungsi seperti ini masa sih pengungsi bajunya bagus-bagus jadi ini juga saya kira jadi masalah refleksi kita sendiri tentang kelas kalau berdasarkan dari konvensi itu kan yang namanya refugee itu asalkan kemudian dia memang memperoleh adanya ancaman yang berbasis identitas itu kemudian dia bisa dikategorikan sebagai pengungsi tidak harus orang pengungsi itu miskin tapi kan kemudian secara budaya imajinasi kita orang lokal itu kalau pengungsi itu kan harus yang benar-benar mereka sama sekali terpuruk terus kemudian gak bisa ngapa-ngapain yang kemudian tidak punya modal atau apa segala macam sehingga ketika kemudian ada persepsi yang gak nyambung ini katanya pengungsi tapi kok tinggalnya di hotel katanya pengungsi tapi kok bajunya bagus kok bisa seperti ini seperti ini seperti ini kemudian itu kadang-kadang juga membuat orang lokal punya persepsi-persepsi terkentu juga jadi ada unsur budaya tadi itu ada unsur bahasa ada ada banyak faktor yang saya kira mungkin jadi catatan begitu tapi ya dan lagi pandemi ya jadi kalau pandemi gini kalau mau bikin acara-acara yang bisa secara fisik kemudian mempertemukan pengungsi ini saya kira lebih susah tapi kalau saya dengar juga sebenarnya banyak contoh-contoh kasus kalau gak salah waktu itu mungkin di pekan baru ya ada kerja bakti-kerja bakti yang juga sudah kemudian melibatkan pengungsi jadi itu sebenarnya juga sangat tergantung pada birokrat daerahnya ketua RT atau apa ketika tahu misalnya disitu ada pengungsi bagaimana kemudian dia coba reach out ke Komunitas Pengungsi mengajak mengundang untuk kerja bakti bersama karena itu sebenarnya di beberapa tempat itu sudah terjadi juga walaupun memang mungkin dalam skala yang kecil mungkin begitu sepengetahuan saya Mas Henry terima kasih baik terima kasih atas diskusi masukan dan desakan sebetulnya lebih pada desakan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan sesegera mungkin tapi juga yang yang perlu dibangun hal-hal yang berjangka panjang karena waktunya sudah sangat larut terutama di tempat suster lo yang tina jadi ada lima hal mungkin yang menjadi bagian dari upaya gerat yang pertama tentu saja informasi dari pertemuan kita pada malam hari ini kami biasanya memasukkan ke kanal-kanal informasi yang ada yang sifatnya juga memberikan kesempatan materi itu juga dipakai di dalam pertemuan-pertemuan lalu edukasi bahkan pelatihan guru-guru jadi materi yang kita bicarakan hari ini itu juga dipakai untuk kegiatan edukasi yang kedua tentu saja jaring dari teman-teman yang terlibat dikerat ada berbagai bentuk dan jenis jaringan yang kita terlibat dan itu pasti sangat relevan untuk kalau ada hal yang bisa diakselerasi yang ketiga edukasi ini tentu saja sudah ada spesialisnya sebetulnya seperti CRS dan mengenai edukasi peran kerat lebih pada mendukung dimana kerat bisa relevan tentu ada hal yang bisa kami sumbangkan dalam proses tersebut dan kegiatan edukasi ini sebetulnya luas tidak hanya menyangkut pada masyarakat tapi juga policy maker sebetulnya ini juga hal yang sebetulnya perlu secara bertahap yang keempat kajian saya sempat cerita sama Lisa di 2008 2009 saya di UN pernah bikin kajian namanya economic migrant ketika dirilis di 2009 kami yang bikin itu digubuki negara-negara gede mereka protes kenapa ada migran ekonomi tapi dalam realita itu terjadi jadi dalam yang sifatnya kajian tentu saja ini perlu di scale up atau di leveling up perlu diberikan porsi untuk melihat fenomena ini karena jumlahnya sebetulnya cukup besar bukan hanya di Indonesia sebetulnya tapi juga di berbagai belahan dunia apalagi kalau itu terkait dengan climate change sekarang misalnya seperti di kawasan sahara atau subsahara itu mereka banyak melakukan migrasi ke wilayah-wilayah yang lebih sejuk katakanlah kayaknya sepele tapi itu terjadi dan motivasinya tentu saja ekonomi artinya itu jelas bahwa ekonomi menjadi bagian dari migrasi itu yang terakhir tentu saja ini pertanyaan besar mengenai jenis-jenis filantropi dari saya senang bisa menyebut dopet dua faan jadi saya ingat waktu respon tsunami Aceh awal ya minggu-minggu pertama minggu-minggu pertama jadi sebelum donor-donor besar itu datang jadi ketika 24 25 Desember kalau gak salah 2004 waktu itu ada tsunami 2006 sudah ada filantropi-filantropi yang hadir yang tidak bernama dan ini sangat relevan untuk diorganisir bukan hanya untuk kepentingan yang mendesak seperti misalnya tadi susur menyebut kargo ya itu kan mendesak tapi juga sifatnya jangka panjang saya tidak mungkin kurang relevan kalau menyebut pencegahan tapi lebih pada menguatkan sebetulnya simpul-simpul yang sudah sudah ada jadi supaya tidak supaya tidak merasa sendiri begitu ya mungkin bahasa yang paling pas jadi tidak menggantikan simpul yang ada tapi sejauh mungkin jejaring filantropi itu bisa secara konstan setiap tahun ada agenda yang diadakan secara khusus kadang-kadang yang namanya filantropi mereka juga butuh diberikan kesempatan untuk promosi biaya begitu itu tidak terilakan kalaupun ke situ arahnya tentu saja ada hal yang nanti bisa dibangun untuk komunikasi yang lebih baik pada akhirnya kami berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diluangkan oleh Lisa dan oleh Suster terutama Suster ini karena perbedaan waktu mohon maaf karena kerat memang biasanya ketemunya malam dan hal-hal yang sudah disampaikan dan terima kasih ini kami juga sampaikan kepada ibu bapak yang ada dalam pertemuan malam ini selanjutnya kami saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua mewakili teman-teman kerat atau kalau ada yang mau mengucapkan selamat malam juga dari teman-teman yang lain saya persilahkan dan kita akan berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal yang tadi yang saya sebut tadi yang lima hal tadi demikian terima kasih salam sehat selamat menikmati